Ternyata balapan itu jauh lebih gampang daripada jatuh cinta. Adrenalin naik hanya pada saat start. Sedangkan jatuh cinta seperti balapan yang nggak pernah ada garis finishnya. Pa, kira-kira kalau Renata ke Bangkok nengokin Chris, boleh nggak? Romantis sekali pagi ini. Kamu di mana nih? I just got home. Tadi dosennya nggak ada gitu, jadi aku bisa balik duluan deh. Cinta sejati kamu, aku ya. Menjalin hubungan di jaman teknologi sekarang ini semakin rumit. Ketika percakapan diganti dengan pesan singkat. Pertengkaran diganti dengan percakapan telepon. Dan mengungkapkan perasaan hanya tinggal update status. Ayo dong, kita kan mau cari info tempat-tempat yang indah, romantis, mistis. Please. Sama cewek sobat sedikit dong. Punya etika kan lo? Kau jangan coba ajarin. Aku etika. Apa maksud lo? Jangan pura-pura bodoh. Aku tahu. Aku datang kesini itu untuk ketemu sama kamu. Jadi kenapa kamu panggil aku? Karena aku ingin memberikan kekejutan. Benar. Kamu nggak suka sama Renata. Ya udah, buat aku aja. Aku kan setengah dewa, setengahnya lagi dewi. Aku terlalu tangan. Kamu hasratku terlalu kuat. Berdiri jauhnya kuat. Berdiri jauhnya kuat. Coba, ada jamu bangkok. Wah, besar ya. Duren bangkok. Wah, besar ya. Dan juga, pokok-pokokan aku disini bisa dapat jauh bangkok. Tak pasang pengaman dulu ya. Maaf, say. Maaf, say. Maaf, say. Berdiri jauhnya kuat. Wah, ini prinses sahrini. Lihat. Sa. Sa. Prinses gua kayak Anoman. Eh, lu kepo.